Intro Berjumpa lagi di rumah filsafat bersama saya Reza Wati Mena Kali ini kita akan berbicara soal tema yang sangat mengerikan ya Yaitu terorisme Dan bagaimana filsafat bisa berguna ya Untuk membantu membasmi terorisme Dengan ketelan kita akan berbicara soal filsafat anti teror Jangan kemana-mana Filsafat anti teror, apakah itu? Kebetulan saya sedang mengerjakan sebuah penelitian ya Yang kemungkinan akan menjadi buku ya Tapi ini masih agak lama ya Saya masih baca, masih nulis sedikit-sedikit Dengan tema filsafat anti teror Saya kan mencoba berbagi hasil penelitian saya yang masih di tahap awal ini Tapi sebenarnya tema ini sudah menjadi kemarahan saya dari dulu ya Saya pernah juga menerbitkan sebuah jurnal ilmiah dengan tema yang sama Soal memahami akar-akar terorisme Bisa di google Kalau teman-teman tertarik Saya juga beberapa kali menulis tema yang ini di rumah filsafat Di blog rumah filsafat Teman-teman juga bisa lihat disana Beberapa kali juga diundang Untuk berbicara soal radikalisme dan terorisme Jadi tema ini sebenarnya sudah ada di kepala saya sudah lama ya Dan sekarang ini saya mencoba untuk membuatnya lebih sistematis Di dalam bentuk buku ya Mungkin terbit 2-3 tahun lagi ya Filsafat anti teror Kita mulai dulu dengan apa itu filsafat ya In case teman-teman lupa Mungkin di episode-episode sebelumnya Atau di blog rumah filsafat saya pernah berbicara ini Tapi saya coba pertegas lagi apa itu filsafat gitu Filsafat itu dari kata Yunani ya Vilo dan Sofia Yang artinya pecinta kebijaksanaan Yunani kuno ya Bahasa Yunani kuno yang sudah tidak dipakai lagi sekarang Jadi yang ada di Yunani sekarang di Eropa Itu sudah Yunani modern Bahasa Yunani modern Jadi yang dicapai filsafat Yang ingin dicapai oleh filsafat Bukan hanya pengetahuan Bukan hanya kecerdasan Tapi kebijaksanaan Nah pertanyaan lalu Apa itu kebijaksanaan Para filsuf tentu saja Banyak berdebat soal ini ya Apa itu wisdom Apa itu kebijaksanaan Tapi satu yang terus muncul Di dalam pemikiran para filsuf adalah Kebijaksanaan adalah kemampuan memahami Hakikat dari kehidupan ya Hakikat dari seluruh kenyataan yang ada Jadi dalam arti ini Bisa saya pikir cukup masuk akal Kalau kita bisa bilang Filsafat adalah ilmu tentang hakikatnya Ilmu tentang inti Dari kenyataan Dari kehidupan Nah kalau kita bisa memahami Inti Inti terdalam Atau hakikat dari kehidupan Dari seluruh yang ada Maka otomatis kita akan mencapai Harmoni Kebijaksanaan Dan kebahagiaan Itu akan datang dengan sendirinya Jadi dengan pengetahuan yang tepat Kebahagiaan Ketenangan batin Harmoni akan lahir dengan sendirinya Tanpa harus dicari-cari Nah dalam perjalanan Arti filsafat pun berkembang Di dalam filsafat modern dan filsafat kontemporer Sekarang ini maksudnya Filsafat lebih dekat dengan Sebuah cara hidup ya Cara hidup yang mengetepankan Akal budi Rasionalitas Akal budi Sikap kritis Sikap terbuka Di dalam Kehidupan ya Dalam menanggapi Berbagai persoalan kehidupan Dalam membuat keputusan Dalam menyelesaikan masalah Menggunakan akal budi Berarti kita melihat Hubungan sebab akibat Yang di dalam kenyataan Jadi Kita mencoba melihat Sebuah gejala Lalu sebabnya apa Misalnya kita Masalah Indonesia Terrorisme Radikalisme Berkembangkan kelompok-kelompok radikal Yang ingin Menghancurkan Indonesia Menghancurkan Pancasila Sebagai ideologi negara Ini kan sebuah fenomena Pendekatan rasional Akan melihat Apa Penyebabnya Biasanya kan Penyebabnya ada banyak ya Maka disebut Multikausal Banyak sebab Dan Kritis berarti Tidak gampang percaya Ada Kehendak Ada dorongan Untuk selalu mencari Lebih dalam Untuk selalu bertanya Maka Para filosof ya Atau orang-orang yang Menakuin filsafat Tidak gampang Dibohongin ya Tidak gampang Dikibulin Dengan pencitraan Apalagi sekarang Menjelang pilpres Banyak presiden-presiden Calon-calon Yang tidak bermutu Tapi kemudian Melakukan pencitraan Kiri-pencitraan kanan Bikin manufur Kiri-manufur kanan Orang yang menekuni Filsafat Atau filsuf Dia tidak akan Gampang tertipu Dengan itu semua Dia akan melihat Apa hasil kerja nyatanya Apakah orang ini Sesuai dengan Kriteria kepemimpinan Yang ideal Atau tidak Terbuka Berarti Filsafat itu Selalu Berakhir dengan Pertanyaan lebih jauh Dia tidak akan Pernah menjadi fanatik Tidak akan pernah Menjadi absolut Atau mutlak Dengan jawaban tertentu Maka saya selalu bilang Filsafat itu adalah Petualangan intelektual Yang membuat kita Selalu mencari Selalu ingin tahu Dan itu sangat menyenangkan Daripada kita hidup dalam Kungkungan Ajaran mutlak Yang membuat kita bodoh Dan Gampang ditipu Jadi itu Filsafat lahir dari Upaya untuk mencapai Kebijaksanaan Memahami Inti Atau hakikat Dari Kenyataan Dari realitas Dan sekarang Filsafat menjadi Sebuah Cara hidup Yang rasional Kritis Dan terbuka Di dalam Menyelesaikan Berbagai masalah Kehidupan Problem solving Ataupun dalam Membuat keputusan Nah Argumen saya adalah Filsafat Adalah Kunci Atau Punya peran Yang sangat penting Di dalam Menghancurkan Terorisme Dalam segala bentuknya Nah Sebelum kita lebih jauh Saya akan menjelaskan dulu Apa itu terorisme ya Secara singkat Karena Banyak sekali Penelitian soal terorisme Saya lagi baca Pelan-pelan Dan saya akan coba Memberikan Dari yang saya baca itu Apa sih kira-kira Ciri fundamental Atau ciri mendasar Dari terorisme Nah Kata teror Kata teror Kata teror sebenarnya Berakar Dari bahasa Perancis ya Jadi Istilah terorisme Berkembang Dari Pemerintahan Teror Yang dilakukan oleh Maximilien de Robespierre Pada saat Revolusi Perancis Pada akhir Tahun 1700-an Abad 18 Di Perancis Jadi pada waktu Perancis adalah Sebuah negara Kerajaan Monarki Terjadi revolusi Berdarah Dimana raja Dan ratunya pun Dipancung Dipotong Kepalanya Dalam sebuah Eksekusi masal Di depan masyarakat Dan itu Dilakukan dalam Masa yang disebut Pemerintahan teror Yang dipimpin oleh Kelompok Dari Maximilien de Robespierre Jakobin Bahasa Inggrisnya Dan masa-masa itu Terjadi banyak sekali Pembunuhan Terhadap tokoh-tokoh Masyarakat Yang dianggap Melawan revolusi Terhadap bangsawan Terhadap raja Terhadap ratu Dan bahkan Pada akhirnya Maximilien Robespierre Sendiri pun Mati Dipancung Jadi pemerintahan Yang penuh ketakutannya Maka kata teror Identik lalu dengan Rasa takut yang besar Rasa takut yang masif Yang tersebar luas Dalam masyarakat Teror Dan memang Dari semua Buku yang saya baca Terutama Yang ke literatur Berbahasa Jerman Yang sedang saya tekuni sekarang Dari bukunya Hendrik Hegelman Dan Martin Kahl Itu yang lagi saya baca Dengan intensif sekarang Itu Terorisme Identik dengan dua Yang pertama adalah Dia melakukan kekerasan Dia melakukan kekerasan Terhadap masyarakat luas Dan Tujuannya adalah Menyebarkan ketakutan Sebesar mungkin Jadi Melakukan kekerasan Bukan untuk Menyolong motor Atau Karena bala sendang Bukan Tapi karena dia ingin Secara sengaja Menciptakan ketakutan Di dalam masyarakat Maka kelompok teroris Biasanya menyerang Tempat-tempat Yang Simbol Punya simbol-simbol penting Misalnya Simbol negara Aparat penegak hukum Tempat publik Keramaian Mall Hotel Tempat wisata Atau Kelompok agama minoritas Kelompok suku minoritas Itu yang diserang Untuk menciptakan ketakutan Nah harapannya Kalau masyarakat itu Hidup dalam ketakutan Mereka kan Berantung Satu sama lain Terpecah Ini sebenarnya taktik lama ya Divide et imprah Adu domba Kalau masyarakat takut Tidak percaya Satu sama lain Tidak percaya pada negara Maka masyarakat itu Kan lemah Dan gampang dihancurkan Itu tujuan terorisme Dan memang Kalau kita lihat Kelompok-kelompok teroris ini Yang tersebar luas Di berbagai negara Dan di dalam sejarah Terutama Setelah Revolusi Perancis Ini memang Bukan kelompok besar ya Ini kelompok kecil Persenjatanya juga Tidak terlalu canggih Jadi mereka Tidak bisa bertempur Langsung dengan militer Kalau perang terbuka Dengan militer Pasti kalah Perang terbuka Dengan polisi Pasti kalah Makanya mereka Menempuh jalur teror Menyelinap Diam-diam Bombung diri Ceder Menghancurkan tempat publik Atau rumah agama Tempat ibadah agama lain Atau aparat negara Aparat kenegak hukum Simbol-simbol itu Yang ingin dihancurkan Harapannya Masyarakat takut Nah Hengelman Hegelman dan Karl Juga melanjutkan bahwa Ini sebenarnya Tujuan antar aja Menggunakan kekerasan Untuk menyebarkan Rasa takut Dengan menyerang Tempat-tempat yang Simbolik Simbolik kekuasaan negara Ataupun Yang bisa mencipta Rasa takut yang besar Ini semua hanya Tujuan sementara Tujuan tertinggi Dari semua Kelompok teroris Adalah revolusi Mengganti Sistem politik Dan ideologi yang sah Misalnya di Perancis Pada masa itu Mengganti sistem Kerajaan yang sudah Ratusan tahun Ribuan tahun mungkin Di Perancis Dengan sistem yang baru Republik Dengan sembuayan Liberté, Egalité, Fraternité Kebebasan Kestaraan Dan persaudaraan Nah kalau di Indonesia Kelompok teroris Ingin menghancurkan Pemerintahan Republik Indonesia Dan menghancurkan Ideologi Pancasila Dan menggantinya Dengan ideologi lain Atau sebuah Sistem politik yang lain Bisa kelompok Islam radikal Yang tertutup Atau kelompok Anarkis Yang memang Anti Negara Atau Kelompok lainnya Kelompok Komunis Marxis Kiri Yang ingin mengubah Indonesia menjadi Negara Komunis Jadi Apapun ideologinya Tujuan tertinggi Dari semua Garakan teroris Adalah Revolusi Mengganti Sistem dan ideologi Politik yang ada Nah Pertanyaan berikutnya Mengapa Orang Menjadi teroris Mengapa Orang rela Melakukan Kekerasan Menyerang Tempat-tempat Publik Menciptakan Ketakutan Dan berjuang Ingin mengganti Ideologi Resmi Sebuah negara Banyak faktor ya Tapi Satu hal Yang terus muncul Adalah Bahwa orang itu Terjebak Di dalam sebuah Cara pandang Yang tertutupnya Saya menyebutnya Ideologi tertutup Sehingga otaknya Kehilangan akal sehat Kehilangan pertimbangan Nurani Kehilangan Sikap kritis Dan akhirnya Berbuat hal-hal Yang tadi Menciptakan ketakutan Merusak Dan bahkan Berniat Mengenai revolusi Berdarah Nah Pertanyaan lebih jauh Lagi Kenapa orang bisa terjebak Dalam ideologi tertutup Semacam itu ya Kenapa Anak muda Potensial Ganteng Cantik Atau Kita pernah dengar Dokter Asari Seorang dokter Intelektual Cerdas Bisa terjebak Dalam ideologi tertutup Bukannya mereka Cukup cerdas Gizi cukup Dan segala macem ya Nah Ya Banyak faktor ya Faktor Psikologis Adalah Kelemahan Kehendak Wilhelm Schwerke Kalau bahasa Jerman Wilhelm Schwerke Itu dari Giuliani Darumelin Pemikir Jerman Dia bilang Orang itu Bisa sangat cerdas Tapi kalau Kehendaknya lemah Dia akan gampang sekali Jatuh ke dalam Ajaran-ajaran tertutup Kelompok-kelompok radikal Sektor-sektor tertutup Jadi Memang Rasionalitas Tingkat pendidikan Itu bukan Ukuran Tapi Seberapa kuat Kehendak orang Untuk Berani menerima Ketidakpastian Kehidupan Berani menerima Keberagaman Bahkan sebaliknya Orang-orang yang mungkin Tidak terlalu cerdas Pendidikannya tidak terlalu tinggi Tapi kalau dia punya Wilhelm Kraft Bahasa Jerman Kekuatan Kehendak Dia akan bisa menerima Keberagaman Dia akan bisa menerima Ketidakpastian Bahwa di hidup ini Tidak ada yang mutlak Itu satu faktor Jadi faktor psikologis Faktor yang lebih luas Adalah Yang juga sedang terjadi Di Indonesia Adalah krisis akal sehat Krisis akal sehat Artinya Orang-orang Yang terjebak Di dalam ideologi tertutup ini Kelompok-kelompok radikal ini Tidak diajarkan Untuk mengembangkan Akal budi mereka Tidak diajarkan Untuk mengembangkan Akal sehat mereka Tidak diajarkan Oleh orang tua Oleh sekolah Oleh pemerintah Oleh agama Oleh budaya Untuk berpikir nasional Dan berpikir kritis Yang diajarkan adalah Patuh buta Telan mentah-mentah Semua ajaran Hafalin 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 Sampai muntah Itu yang terjadi Makanya Sistem pendidikan kita Yang salah satu yang paling buruk Dan terendah di dunia ini Mutuhnya ya Karena hanya mengajarkan orang Untuk menghafal Dan patuh Akal sehat Tidak jalan Hati nurani tidak jalan Ketika ada kelompok-kelompok Radikal yang menawarkan Ideologi-ideologi Yang menawarkan Kepastian semua Tertutup Bergabunglah mereka Tinggal tunggu waktu Lalu bawa bom Serang kantor polisi Serang gereja Serang rumah ibadah Serang mal Serang hotel Yang terakhir itu di Bandung ya Kantor polsek Diserang Oleh bom bunuh diri Jadi ada krisis akal sehat Yang mengakar Dalam sistem pendidikan kita Yang saya juga heran Kenapa Menteri pendidikannya Tidak peka soal ini ya Walaupun ya Bisa dimerti Karena dia tidak punya Background pendidikan Dia seorang bisnismen Kita bisa diskusi itu Suatu hari nanti Ini salah satu masalah Indonesia Jabatan Menteri Pendidikan Selalu bersifat politis Bukan berdasarkan Kemampuan real Yang substansial ya Nah Krisis akal sehat Sebenarnya juga berarti Krisis filsafat ya Karena filsafat adalah Rumah akal sehat Filsafat adalah istana Untuk akal sehat Dimana akal budi digunakan Untuk berdiskusi Berargumen Sikap kritis digunakan Untuk menemukan kebenaran Maka Krisis filsafat Negara Yang takut pada filsafat Adalah negara yang Mengalami krisis akal sehat Negara yang takut dengan akal budi Jadi logikannya jelas Karena Bangsa kita takut sama filsafat Takut berpikir kritis Karena nanti akan menggoyang Tradisi-tradisi yang bodoh Akhirnya Banyak orang terjebak Dalam kelompok-kelompok radikal Dan akhirnya Mereka dengan mudah Menjadi teroris Melakukan kekerasan Menyerang tempat-tempat publik Maka Jalan keluarga juga cukup jelas Bahwa makanya tadi saya bilang Argumen saya disini adalah Filsafat itu kunci Dalam memerangi terorisme Dan radikalisme Nah Lalu bagaimana Solusi dari semua ini ya Ya solusi paling jelas ya Tentu saja Penegakan hukum ya Penegakan hukum terhadap Kelompok-kelompok radikal Dan gerakan-gerakan teroris Harus sangat tegas Dan jelas Dan terukur Dan sistematis Dan humanis Karena Kita harus melihat Orang-orang yang terjebak Di dalam kelompok radikal Dan menjadi teroris Ini kita harus melihat Sebagian besar mereka adalah korban Korban dari rendahnya Mutu pendidikan Indonesia Dari pemerintah yang tidak peduli Pada rakyatnya sendiri ya Akhirnya mereka masuk ke dalam Lombok-lombok itu Sebagian besar yang ada Yang memang merupakan otak-otaknya itu Ya Bisa dihukum seberat mungkin lah Tapi sebagian besar mereka adalah korban Dan maka harus didekati dengan Pendekatan yang humanis Membantu mereka untuk kembali Menerima keberagaman kehidupan Kembali ke pangkuan Indonesia Sebagai rumah bersama ya Untuk keberagaman Pancasila Bineka Tundalika Jadi Menjalani proses Deradikalisasi yang humanis Dan tentu saja Filsafat Berperan sangat besar disini ya Terutama dalam proses Mencegah Orang Sehingga dia masuk ke dalam kelompok radikal Dan menjadi teroris Dan dalam proses Deradikalisasi Orang Kalau diajar untuk berpikir Rasional Berpikir kritis Berpikir terbuka Tidak akan pernah tertarik Pada gerakan radikal Dalam bentuk apapun Tidak akan pernah tertarik Untuk menjadi teroris Dalam bentuk apapun Atau mungkin teroris cinta Itu lain lagi Artinya gitu ya Tapi teroris Teroris politik Yang Menciptakan Kekerasan Dan ketakutan Tidak akan tertarik Maka Kalau Indonesia Ingin sungguh Membersihkan dirinya Dari semua kelompok radikal Dengan berbagai nama Dan berbagai ideologi Kalau Indonesia Ingin membebaskan dirinya Sepenuhnya dari terorisme Bangsa ini harus Diajarkan Filsafat yang murni Filsafat dalam arti Pemikiran rasional Kritis Terbuka tentang Kehidupan Tentang kenyataan Disitulah Kebijaksanaan yang sesuai Kebijaksanaan filosofisnya Lalu bagaimana dengan Pancasila Sebagai ideologi negara Tentu saja Pancasila itu Pada hakikatnya Sudah sangat berbobot ya Ada prinsip ketuhanan Prinsip kemanusiaan Ada nasionalisme Ada demokrasi Ada keadilan sosial Kelima sila ini Adalah satu kesatuan Tidak bisa dipisahkan Kita gak bisa Hanya ribut soal Sila satu Tuhan Terus yang diributin Kita harus juga mikir Kita boleh bertuhan Boleh beragama Tapi kita harus juga Punya rasa kemanusiaan Kita harus menjadi Orang-orang yang humanis Yang melihat manusia itu Berharga Apapun agama Apapun rasa Kita harus juga Melihat bahwa Bertuhan Punya rasa kemanusiaan Dan punya kecintaan Pada Bangsa ini Pada Indonesia ini Yang didirikan dengan Darah dan air mata Oleh bapak-bapak bangsa kita Dengan visi yang sangat besar Menciptakan keadaan Dan kemakmuran Mencerdasan kehidupan bangsa Terlibat dalam Pembentukan perdamaian dunia Dan demokrasi Serta keadilan sosial Jadi kelima sila ini Harus dibaca Dipahami sebagai Satu kesatuan Dan saya pikir Filsafat Sangat membantu Dalam hal ini Ada wacana juga Teman-teman yang Mengembangkan Filsafat Pancasila Itu bagaimana Membaca Atau memahami Pancasila secara rasional Kritis dan terbuka Dan kontekstual Kontekstual Bagaimana itu diterapkan Dalam zaman yang terus berubah Kayak sekarang kita hidup di Zaman digital Bagaimana Pancasila Bisa direfleksikan Untuk menanggapi Kerumitan zaman digital ini Dimana tidak ada privasi Dimana semua orang Pamer tubuh Pamer Skill Semua nyanyi Di dunia digital Informasi tanpa batas Dimana paham-paham radikal Paham-paham tertutup Pun berkembang Sangat pesat Dan bahkan memperoleh Banyak fans Jauh lebih banyak Dari rumah Filsafat Kalau saya pikir Di dalam dunia digital Jadi Pancasila bisa dilihat Tetap sebagai ideologi Tapi ideologi Yang sifatnya terbuka Ideologi yang kritis Rasional dan terbuka Ideologi yang filosofis Hanya dengan begitu Saya pikir Indonesia bisa sungguh bebas Dari Gerakan radikalisme Dan terorisme Sekedar catatan Bangsa kita ini kan Banyak ya Mengalami gerakan teror Bom Bali 1 Bom Bali 2 Bom Natal Bom Gereja Bom Surabaya Bom Bandung Dan bom Hotel Marriott Dan bom-bom-bom-bom-bom lainnya Yang Terus terjadi Selama 20-30 tahun Belakang ini ya Tapi Secara keseluruhan Bangsa kita Berhasil Menghadapi gerakan radikal Dan terorisme Pengakuan internasional Juga sudah diberikan Dari berbagai negara Bahwa Indonesia Berhasil Menghancurkan Radikalisme Dan mengontrol Itu semua Menyediakan keamanan Bagi warganya Secara keseluruhan ya Dan saya pikir Semakin lama Semakin baik ya Bagaimana Penagak hukum Pemerintah Berusaha untuk melindungi warganya Dalam kerjasama dengan Kelompok-kelompok masyarakat Yang ada Yang mencintai Dan melindungi Keberagaman bangsa ini ya Nah saya pikir Pun kalau kita sudah berhasil PR kita masih banyak Itu harus dipertahankan Kalaupun dikembangkan ya Supaya kita bisa Mencapai titik Nol Nol radikalisme Dan nol terorisme Supaya segala usaha Pemerintah Penagak hukum Itu Sifatnya pencegahan Terus-menerus ya Jangan sampai ada yang Los Nah kira-kira itu dari saya Jadi Filsafat anti-teror Bukunya sedang saya tulis Saya sedang riset Lumayan intensif Tiap hari Saya baca Nulis Baca-nulis Dan diskusi soal tema ini Kalau sudah terbit Tentu saja akan kami kabarin Tapi mungkin agak lama ya Karena Masih dalam proses awal Jadi Demikian Diskusi kita Kali ini Semoga bisa memberikan Sudut pandang baru Buat teman-teman Semoga bisa memberikan Pencerahan Karena memang Misi utama kita adalah Menyebarkan pencerahan Menciptakan Dunia Yang sadar Dan bernalar sehat Dan jangan lupa Dukung kami terus Bantu rumah filsafat Supaya subscribernya Jauh lebih banyak Daripada channel-channel radikal Itu ya Channel-channel yang menyebarkan Ideologi tertutup Dan berbahaya Dukung kami terus Supaya kami tetap semangat Sama dua teman saya Yang Manajer-manajer rumah filsafat ini Tetap semangat Untuk terus berkarya Terima kasih dan Salam pencerahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton